Pemerintah Provinsi Papua tengah melakukan pendekatan dengan kepala daerah yang bermasalah dengan batas wilayah administrasi untuk mencari solusi penyelesaian penegasan batas daerah. Pemerintah Provinsi Papua di bawah bidang pengembangan wilayah pada Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Kusus Sekda Provinsi Papua, Menase KDPA mengatakan sudah melakukan rapat evaluasi yang membicarakan penyelesaian penegasan batas daerah Provinsi Papua, baru-baru ini ada 62 wilayah Provinsi Papua. Tentang gambaran proses penyelesaian penegasan batas daerah Provinsi Papua yang mencapai total segmentasi batas wilayah kebupaten kota di Provinsi Papua ada 62 daerah, segmen batas wilayah yang telah selesai di wilayah Provinsi Papua ada 15 daerah, sedang tahapan yang sedang selesai ada 5 segmen antara lain. penyelesaian penyelesaian penegasan batas daerah Provinsi Papua jadi total segmentasi batas daerah Provinsi Papua. Tentang gambaran kota di Provinsi Papua ada 62 wilayah Provinsi Papua jadi selesai 15 peraturan Permendagri dalam progres selesai 1 draft Permendagri asmat menyewa kubu dan belum selesai 46 segmen batas daerah. Jadi segmen batas daerah yang telah selesai adalah tepik permendagri di wilayah Provinsi Papua di tahun 2020 Terima kasihелah Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak, yang ke-11 Kabupaten Mimika dan Kabupaten Intern Jaya, yang ke-12 Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya, yang ke-13 Kabupaten Mimika dan Kabupaten Paniaya, yang ke-12 Kabupaten Paniaya dan Kabupaten Intern Jaya, dan yang ke-15 adalah Kabupaten Puncak dan Kabupaten Intern Jaya. Itu yang sudah ada dalam permen negeri tahun 2020. Sedangkan tahapan yang kita sedang selesai adalah lima segmen. Yang pertama adalah Kabupaten Gerung dan Kabupaten Pembangun Bintang. Yang kedua Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Yang ketiga Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Gerung. Yang keempat Kabupaten Duga dan Kabupaten Asma. Sedangkan yang terakhir adalah Kabupaten Duga dan Kabupaten Jel-Jel. Itu yang kemarin kita sudah laksanakan rapat. Penyelesaian Persisian Penegasan Patas di Provinsi Papua. Di Hotel Olison tanggal 19 sampai dengan tanggal 20. Yang dibuka sekedar diwakili Ustaf Ali. Jadi terakhir ternyata semua Kabupaten Kota. Dalam hal ini dengan segmen yang kami undang. Kabupaten yang tadi kami disebutkan tadi. Terakhir mereka bersedia dan sepakat. Menyetujui dan bersikap untuk melakukan berita acara. Dan kita lakukan berita acara. Bukan berarti bahwa tahapnya sudah selesai tidak. Tetapi ada tahapan yang perlu kita lakukan langkah-langkah yang harus kita ambil untuk diselesaikan. Tapi titik terakhirnya sudah ada. Di mana masyarakat Kabupaten yang tadi saya disusulkan di segmen tadi. Jadi saya harap tugas penilaian pemerintah ini. Sekalipun pemerintah tidak hadir, cukup. Kalau sisi satu sudah hadir, apalagi sudah sudah hadir. Antara kabupaten pemerintahan dan pejabat lainnya. Karena pejabat yang hadir ini mewakili bupati yang hadir dalam acara ini. Sehingga mungkin informasi-informasi terkait gambaran penyelesaian perselisiannya. Dan perbatas ini kembali disampaikan kepada bupati melalui sekedar. Sehingga langkah-langkah yang perlu harus diambil. Sehingga tidak ada masalah lagi. Masalah ini tidak boleh kita tunda lagi di tahun 2022, 2023, dan lain sebagainya. Tapi saya harap mungkin di tahun 2020 ini, kelima seminggu sudah selesai. Apalagi 2021. Karena memang gubanyol Papua dan wakil gubanyol Papua berharap supaya semua kabupaten kota ini diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan, maka kebijakan akan maan dilalui oleh pemerintah pusat melalui provinsi. Sehingga kedua belah pihak kabupaten yang bermasalah ini, rapat yang provinsi undang, segama kesepakatan bersama secara berjuang besar. Dengan hati yang tenang, kepala yang dingin. Sehingga masalah kita tidak akan terjadi korban lagi. Karena memang rata-rata ini semua kepentingan dilakukan. Tetapi saya harap pemerintah daerah bisa berjaksana dalam hal mengambil sikap untuk menyelesaikan persoalan ini. Sangat itu masalah berkepanjangan dari pembentukan Provinsi Ranjaya sampai Provinsi Papua. Itu sudah berkepanjangan dan tidak pernah selesai-selesai sampai hari ini. Tapi puji Tuhan karena sudah 15 segmen sudah selesai. Sudah ada pemerintah gini tahun dari 25. Tapi tinggal kita tahap penyelesaian ini 5 segmen. Kabupaten-kabupaten yang tadi saya sebutkan. Antara Kabupaten Kerum dan Pugul Bintang. Antara Kabupaten Kerum dan Kabupaten Jayapura. Antara Kabupaten Kerum dan Kota Jayapura. Antara Kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura. Antara Kabupaten Jayapura dengan Kabupaten Duga. Dan antara Kabupaten Duga dengan Asmat. Tunggu Bintang dengan Kerum yang ada. Yang belum ya itu kurang lebih 46 segmen itu kita akan lakukan terus sampai selesai. Gubernur Papua dan Wakil Gubernur Papua berharap seluruh Bupati Kabupaten Kota di Provinsi Papua dalam hal ini peningkat sempatan sedairan tidak boleh tunda-tunda dengan pentingan politik. Karena yang lebih banyak korban masyarakat di daerah itu sangat banyak sekali. Sehingga Gubernur dan Wakil Gubernur berharap Bupati dan Wakil Bupati segera menyelesaikan peningkat sempatan sedairan. Dia masih belum selesai-selesai. Tidak ada kepentingan apapun dan siapapun. Tapi kita harus berjuang merakyat untuk bagaimana merakyat itu betul-betul melayani layanan pemerintahan. Sehingga mereka juga tahu kampung ini masuk di distrik di Kabupaten mana. Itu harus jelas. Karena hari ini sampai detik ini belum pernah selesai-selesai masalah. Sehingga yang korban itu masyarakat. Apalagi di tepal perbatasannya antara Kabupaten dengan Kabupaten. Sehingga Gubernur dan Wakil Gubernur berharap dalam tahun ini setelah pilkada selesai. Bupati-bupati khususnya juga 11 bupati yang akan lantik dan akan terpilih dan akan lantik tahun 2021. Usahakan program pertama adalah penegasan patas daerah. Itu yang dipertaskan. Sehingga pembangunan itu bisa terjangkau di seluruh pelosok. Sesuai dengan wilayah administri pemerintahan di Kabupaten kota masing-masing. Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua berharap 11 kabupaten kota yang akan melakukan pilkada serentak tanggal 9 Desember dimohon supaya seluruh masyarakat seluruh Papua dalam situasi pandemi COVID-19 ini menyadari bahwa COVID-19 ini biasa-biasa tapi sangat berkembang luar biasa juga. Tapi kami harap supaya semua masyarakat ini bisa melaksanakan pilkada tengah 9 ini secara baik dan benar sesuai protokol kesehatan. Dan para calon bupati dan wakil bupati 11 kabupaten kota di Provinsi Papua yang akan terlibat pilkada serentak ini diharapkan supaya berikan pemahaman kepada seluruh masyarakat dan seluruh tim-tim sukses sehingga pelaksanaan pilkada serentak tanggal 9 Desember ini aman terkendali dan bertanggung jawab. Gubernur dan Wakil Gubernur berharap tidak boleh ada masalah konflik terjadi dan sampai kepada masyarakat korban. Tetapi Gubernur dan Wakil Gubernur berharap pelaksanaan pilkada tanggal 9 Desember melaksanakan dengan aman terkendali. Itu adalah tanggung jawab kita bersama di 11 kabupaten kota. Sehingga pelayanan pemerintahan itu jelas tugas utama, kabupaten definitif. Nantinya tugas utama adalah tapal batas ini. Ini PR untuk tanggung jawab bupati yang nanti akan terpilih. Itu tugas utama yang harus laksanakan tapal batas ini. Jangan selesaikan dulu tapal batas antara kabupaten tetangga. Jangan berkesalah sampai hari ini belum selesaikan. Usahkan supaya program pertama dan perutas pertama itu harus selesaikan itu dulu. Tidak usah program-program yang lain dulu, itu dulu. Supaya pembangunannya jelas. Mana masyarakat ini, kabupaten sebelah sana, kabupaten sini. Jelas. Program yang paling pertama itu kabupaten definitif nanti. Undang-Undang nomor 141 tahun 2017 dan tapal batas daerah itu sudah jelas. Semua alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasa oleh negara. Tapi yang akan digerol oleh pemerintah daerah. Kalau pemilik pemerintah daerah ini kalau nggak tahu tapal batasnya, potensi-potensi sangat disayangkan. Sehingga itu jelas, supaya tapal batas itu jelas. Sehingga nanti pelayanan dan pengolahan sumber daya alam itu jelas. Karena itu juga dampaknya adalah ekonomi kerajaan. Dan juga pembangunan di daerah. Dan malah ini, penjaga penghasil di daerah kan salah satu-satunya kan di situ. Itu juga mendukung untuk pemerintah daerah. Dari pertemuan menghasilkan kesepakatan bersikap melakukan berita acara untuk menuju ke tahapan selanjutnya. Juga yang disiapkan pemerintah Provinsi Papua untuk menyelesaikan masalah batas daerah ini. Gubernur dan Wakil Gubernur Papua minta penegasan, batas wilayah tidak lagi ditunda menyelesaikan untuk kepentingan politik mengingat banyak masyarakat di daerah yang menjadi korban. Semoga permasalahan batas daerah di Provinsi Papua cepat terselesaikan dengan baik, sehingga pemerintah daerah terfokus dengan pembangunan yang sangat tertinggal dan harapan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur saat ini. Dari Jayapura, Tim Liputan 69 News Papua melaporkan. Terima kasih.